Halo, jumpa lagi dengan saya di Ombiri Blonde Channel Assalamualaikum kali ini kita akan membahas tutorial Photoshop dan pada pembahasan kali ini kita akan membahas teknik blending teknik blending ini dapat digunakan untuk menyamakan background dengan objeknya dan pada contoh ini saya menggunakan background klasik Pintech Wallpaper Anda dapat browsing di Google dengan kata kunci klasik Pintech Wallpaper oke, akan kita mulai saja bagaimana cara membuatnya pertama kita ambil dulu kita akan buat backgroundnya dulu dan background ini kan kita terapkan di patent pada Photoshop jadi suatu waktu dapat kita gunakan lagi background ini ambil backgroundnya file open saya ambil backgroundnya ini ini backgroundnya silahkan Anda browsing di Google dengan kata kunci klasik Pintech Wallpaper saya buka dan background ini akan saya jadikan patent di Photoshop saya caranya pilih menu edit pilih define patent masukin namanya misalkan saya ubah namanya menjadi klasik Pintech saja oke berikutnya gambar ini sudah tidak kita perlukan lagi kita close saja nah selanjutnya saya buat dokumen baru file new file new disini saya buat dokumen misalkan lebarnya 600 pixel tingginya tingginya 600 pixel resolusi 72 background contentnya saya pilih transparan saya oke berikutnya ini background yang transparan ini akan saya kasih background yang sudah saya masukkan menjadi patent tadi caranya Anda klik di bawah sini klik baru pilihnya adalah patent nah ini sudah masuk kalau terlalu besar kita kecilkan scale nya jangan 100% misalnya kita buat 30 seperti ini kalau terlalu kecil bisa dikecilkan cukup 30 ya kalau terlalu kecil bisa dibesarkan saya oke terus saya sudah memiliki objek gambarnya ini dan ini sudah saya hilangkan backgroundnya dan teknik menghilangkan background ini sudah saya sampaikan di video tutorial saya sebelumnya bagaimana cara menghilangkan background dan mengganti background silahkan Anda lihat di video tutorial saya sebelumnya ini saya saya pindahkan ke dalam objek sini oke begini terus saya kecilkan dengan cara mencintang show transform control atau control T pada keyboard oke begini saya kecilkan tekan shift terus di arahkan ke handle nya sudut baru kita kecilkan begini saya taruh disini oke sudah seperti ini oke langkah berikutnya adalah kita akan menseleksi wajahnya kita akan seleksi wajahnya karena nanti yang kita memberi efek blending tidak termasuk bagian wajah bagian hijabnya saja nah cara menseleksi wajahnya dengan menggunakan pen tool dengan menggunakan pen tool ini saya zoom sedikit saya zoom saya seleksi dari sini terus disini terus disini kita seleksi begini tekan ALT untuk memutus garis bantu ini tekan ALT baru di klik disini karena akan kita bengokan ke bawah lagi disini nah begini tekan ALT untuk memutus karena kita bengokan kesini oke lagi kita bengokan kesini disini tekan ALT lagi kita klik disini oke udah seperti ini klik selection weathernya 0 baru saya oke kita seleksi seperti ini ini kita copy dulu wajahnya kita copy dulu wajahnya kita ambil wajahnya saja dengan cara ctrl j akan ada wajahnya saja yang tadi disini nah baru kita hilangkan di pada layar 2 ini kita hilangkan wajahnya dengan cara double click mohon maaf ctrl baru klik di wajah sini nah disini baru yang ini kita klik masking oh maaf sebelumnya dibalik dulu select inverse dibalik seleksinya baru di masking seperti ini baru wajahnya ini ini kita non aktif nah ini gak ada wajahnya nanti kita akan kita perlukan wajah ini berikutnya adalah kita layar 1 ini kita kasih effect hue saturation nah ini akan muncul disini baru tekan alt baru klik disini jadi dia hue saturation ini akan merubah gambar di layar 1 saja kita ke gini nah begini ada tanda panah ke bawah gini jadi kalau kita merubah warna disini atau menggeser ini yang terubah adalah gambar yang layar 1 ini saja berarti yang layar patennya ini tidak berubah backgroundnya ini tidak berubah berikutnya ini saturationnya saya geser ke sini saya jadikan hitam putih saya close berikutnya lagi kasih effect level caranya sama kita alt baru klik lagi jadi begini jadi ini menuju dua efek ini untuk layar 1 ini nah begitu ini saya close dulu kapan-kapan kita perlukan nah berikutnya gambar ini gambar backgroundnya kita duplikat klik kanan pilih duplikat layar oke nah yang duplikatnya ini kita geser di atas layar level 1 ini nah taruh di atas ini nah berikutnya setelah kita geser begini jadi gambar yang ini tertutupin dengan background yang ini tadi setelah itu nah ini baru kita terapkan effect blendingnya disini masih terpilih di layar paten ini dari layar normal kita ubah menjadi overlay nah seperti ini sudah mulai kelihatan kita mulai menyatu dengan dengan backgroundnya hijabnya nah tinggal kita atur disini di levelnya kita atur double click levelnya kita atur disini nah penerapan nah begini oke setelah dirubah layar normal menjadi overlay berikutnya ini layar yang background yang bawah yang paten yang bawah kita aktifkan matanya ada kita centang matanya visibility nya kita aktifkan nah hasilnya seperti ini jadi gambar objek wanita berhijabnya sudah menyatu dengan backgroundnya terus kita aktifkan yang ini wajahnya kita aktifkan nah seperti ini tinggal kita sedikit terubah disini pinggir-pinggirnya ini ada sedikit warna birunya kita ubah dengan cara pilih layar keduanya terus kita aktifkan ini color balance color balance kita aktifkan tinggal kita kurangin bluenya kurangin sedikit bluenya oh mohon maaf ini penerapannya ini saya emangkan dulu penerapannya disini untuk yang layar 2 aja tekan ALT baru klik disini jadi penerapannya hanya di layar 2 aja baru saja kita double klik kita kurangin bluenya kita atur aja nah itulah penerapan teknik blending yang ada di photoshop semoga tutorial ini bermanfaat untuk Anda dan jika tutorial ini bermanfaat untuk Anda jangan lupa klik tombol like atau suka dan jika Anda ingin berlangganan tutorial saya selanjutnya jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya susah selalu untuk Anda selamat menikmati selamat menikmati